Pernyataan sikap Pimpinan Besat Gerakan Pemuda Ansor terkait penyusupan bendera HTI dalam acara hari santri nasional. Mabes Walri menegaskan bendera bertuliskan kalimat tauhid yang dibakar anggota barisan serbaguna Nadatul Ulama di Garut minggu lalu adalah milik Hisbut Tahrir Indonesia atau HTI. Ini untuk menjaga kesucian saya kira, untuk menjaga kesucian ayat-ayat Quran itu, firman-firman Allah dalam sobekan-sobekan Quran itu tentu dibakar agar hilang sama sekali. Tidak menyisakan bekas sama dengan bendera HTI itu saya kira, mereka juga ingin menjaga prinsip ketauhidan mereka bahwa la ilaihullah Muhammad Rasulullah ini lafad yang suci dan harus dihormati dan mereka bakar agar tidak ada jejak. Namun pada kenyataannya, apa yang dilakukan di lapangan hasil pengangatan kita, maka gerakan dan da'lah yang disampaikan, tujuannya itu sudah masuk ke dalam politik yang mengancam kegelapan politik negara. Usai dibebarkan, HTI masih berulah. Mereka menaruh bendera HTI di beberapa titik kota ketika peringatan Harisantri 2018. Aksi tidak terpuji itu, jamak disinyalir mencoreng marwah Harisantri Nasional, termasuk bagi Banser NU. Gerakan pemuda Ansor tidak tinggal diam. Kami bersikap. Sebagai garda terdepan NU dan NKRI, Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor memanggil seluruh kader Ansor dan Banser untuk hadir di Gelora Delta, Sidoarjo. Kita gelorakan satu abad NU, kita kibarkan bendera kita, kita solidkan barisan kita. Catat 7 Februari 2023